Tangan kiri bubuhi cuka, tangan kanan dengan terlambat memicik nasi putih. Secara bertahap muncullah susi mungil, barulah sisinya ditaruh lagi irisan ikan, disang gelai, susi daging sirip erjat. Selesailah. Tuan Nagasati dari Kansai Jepang masuk ke bidang kuliner hampir 20 tahun saat kerja di Tokyo, Jepang mulai dari dapur sampai perjalanan menjadi juru ke segi. Sekarang di Hotel Bintang 5 Kau Siong sebagai kepala chef. Waktu tiba bisa berbahasa Cina? Tidak sama sekali tidak bisa. Saya pertama kali pakai bahasa Inggris. Lalu pelan-pelan belajar mendengar, pelan-pelan juga mau cari sesuap nasi maka sendiri harus belajar. Saat itu Tuan Nagasaki ikut perusahaannya sebelum ke Taiwan buka toko. Sekali datang langsung suka tempat ini. Secara tak sadar sudah 14 tahun. Orang Taiwan baik terhadap kami, baik terhadap orang Jepang. Maka makin lama makin terbiasa. Kau Siong adalah tempat yang kusukai. Ada laut dan gunung. Masih ada pergi jalan-jalan sewaktu riburan. Kenting juga dekat. Fokus pada penampilan namun juga sering berekspresi jenaka. Ini adalah gaya unik orang Jepang. Tentu saja Tuan Nagasaki terhadap kerja juga bergaya Jepang. Benar adalah benar. Salah adalah salah. Tidak samar-samar. Terhadap bahan makanan, terhadap kualitas ketat diperlakukan. Pulang kerja adalah kepala koki, teman yang sangat akrab. Terima kasih pada orang Taiwan yang telah membantuku. Saya juga orang Taiwan ingin tahu masakan Jepang. Adalah bagaimana lalu bagaimana membuatnya. Adalah rasa asli masakan Jepang. Saya pikir harus satu persatu diperkenakan. Seorang diri tinggalkan Jepang, seorang diri ke Taiwan. Sekarang Tuan Nagasaki setahun hanya pulang sekali ke Jepang. Semakin lancar berbahasa Mandarin, semakin adaptasi di Taiwan. Di tengah obrolan masih bisa diselengi bahasa Taiwan. Sangat lucu didengar. Dan dia pertama kali bersedia ke Taiwan harap bisa promosikan keindahan Kaiseki. Sekarang langkah demi langkah terwujud mimpiannya. Terima kasih telah menonton!